Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo Trang Kadang Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, kali ini gue lagi makan bakso bareng sama Bang Rizmo Bang, lo jangan ngeliatin makanan gue kayak gitu, kan udah punya makanan sendiri Iya kan? Iya, bener-bener Kalau bakso cuma satu, lo boleh ngeliatin ini Mupeng, kan ada dua Lupa gue kalau ada lebih banyak Iya Jadi gini Bang, gue pengen ngajukan lo bikin konten Bang, rencananya Iya, ayo Tanya dong konten apa gitu Enggak jadi Bang Apanya? Kontennya Jadi Konten apa Bang? Ada akbar rais nih Namanya sama Rais itu apa sih, marga ya? Bukan deh Kirain marga gitu, kayak buta galung gitu-gitu Bukan Kepatil dia langsung kan gara-gara meledekin Kepatil bro Bang Ini mobil pertama lo Bang, next model cross Mobil ketiga Tadi enggak? Hah? Pertama kali lo beli mobil apa Bang? Baleno Mobil apa yang lo pertama kali pakai? Pertama kali pakai R3 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 Terus Kedua R4 Enggak Yang kedua enggak ada R-nya tuh Satu juga enggak ada R-nya Jadi tiga doang dong? Enggak, yang pertama R3 Yang kedua enggak ada R-nya Baleno Enggak ada R-nya B-A-L-W-N-O-Y Baleno B-A-L-E Masa W? Jadi Baleno dong B-A-Y-W-N-O Baleno B-A-Y Baleno Baleno Bang, pulang Bang B-A-L-E-N-O B-A-L-E-N-O Iya Banelo Bang, dulu pakai R3 gimana? Pengalaman lo pakai mobil R3 enak enggak? R3 itu adalah mobil ternyaman Mobil ternyaman gue dulu Karena waktu itu Cuma satu mobilnya? Tiga dong R-nya Mobilnya Iya, cuma ada itu Bang Cuma ada R3 Yang beli juga adik gue lah gitu Cuma Viko tau enggak yang ngendut? Tau, tau Itu ada kandung itu Bang Serius? Iya Ya Allah Ada kandung Bang itu Dari kecil tidur bareng Serius? Ya Allah Jadi Viko itu adik lu? Viko adik gue Kandung? Ada kandung Satu bapak? Satu nyokap Beda bapak? Beda bapak Bapaknya Viko sama bapak gue sama-sama bapak-bapak Katanya beda tadi Beda orangnya Orangnya beda? Orangnya beda Memang gue kawin nama Namanya sama? Namanya beda Bapaknya Viko Shapi'i Bapak gue Ahmad Ahmad Shapi'i? Ahmad Shapi'i Ahmad Shapi'i Berarti sama dong? Sama Jadi Pertama kali lu pakai mobil itu Malah mobil adik lu Ya karena dulu gua stand up Gua kan suci tiga Haa Gua kirain bakal sukses lah kalo udah masuk TV kan Haa Eh ternyata minggu kedua tereliminasi gua Gua kirain bakal sukses lah kalo udah masuk TV kan Haa Eh ternyata minggu kedua tereliminasi gua Nah Si Viko itu juara Di Suci Tiga Suci Tiga Kalo Regen kan juara di Suci Lima Junior lah dia mah Ini juara? Juara satu Dapat mobil dong Dapat mobil Karimun Ini gimana? Muat Muat dia doang sendiri Kalo hujan berisik Jadi waktu itu lu kalah sukses sama adik lu Abangnya nunggu Bang Satu lagi bang Biar ga pergi aja lu ya Iya Hahaha Kalo dia pergi kontennya ga ada dong Terus Adik Dia kan juara Jobnya banyak tuh bang Nentara gua nganggur Dia udah bisa beli rumah Beli TV Ya kalo udah bisa beli rumah mah pasti udah bisa beli TV lah Beli mobil Lo belum bisa beli mobil waktu itu Gua rumah belum punya TV belum punya Mobil juga belum punya Mobil juga belum punya Kerjaan juga belum punya Kerjaan juga belum ada Kalo ditanya mah tetep Jawabnya stand up Kerjaan lu apa komik? Ngejob? Engga Hahaha Komik banyak banget bang Stand up komedia tuh seluruh Indonesia tuh banyak Pertanyaannya ada job apa engga? Iya kerja apa engga nya doang Jadi kalo misalnya nanti gua ketemu komika lain Gua nanya gini sama dia Bro Gimana apa bro? Komika gua Wih Job ada? Belum tentu Asal kan udah Asal kan udah Ada orang-orang yang baru stand up sekali Dua kali tau-tau Di bio nya naruh CP CP apa sih? Cipokan Kontak persen Oh kontak persen Ini cipokan Siap, makan coba Itu pertama kali lu pake Rasanya nyaman ya Jadi diantara tiga ini deh Lu udah kalo pake R3 Baleno dan Ini ya Expander Cross ya Menurut lo mobil yang paling Mahal yang mana? Mahal Expander Cross Paling mahal Paling mahal Mahal Yang paling enak Apa ya? Gua Waktu R3 tuh gua nyaman Makanya akhirnya gua Begitu Nah Begitu Baleno gua udah punya duit Bang udah kerja Gua tau kenapa R3 lu nyaman Kenapa? Kabel Kabel Kaga beli Oh iya Kabel tuh ga beli Kalo Ah apa ya? Hahaha Pasti dia marah-marah Nah Tuh Enak kan? Engga tapi dipakenya emang enak banget Karena dia Empuk ya? Mobil keluar empuk Terus ga terlalu tinggi Mungkin itu yang bikin dia Enak kali ya Oke Nah akhirnya lu udah dapet Jawab-jawab Di mobil Nah tadi mobil pertama gua tuh Baleno bang Waktu itu gua beli bulan Juli Nah bulan Agustusnya gua nikah Karena gua mau nikah itu Gua maksain tuh Beli mobil bulan Juli Jadi waktu beli baleno itu Sebenernya agak ga maksain Agak-agak maksain Gitu Karena kan kebutuhan nikah Tau sendiri lah ya kan Kalau mau pandemi murah ya Gak murah lu Nikah Paling apa Kalau gua lumayan Hahaha Jadi ga kemakan dibakso Hahaha Gak tau aja dia Oke Nah Enggak Itu kenapa lu maksain Beli mobil sebelum nikah Padahal kan ngomong nikah kan Biayanya gede kan Iya Nah gua tuh dulu Dari zaman masih naik angkot Naik mobil Gua tuh kadang di samping Suka ngeliat motor Di jalanan suka ngeliat orang Bawa anak Istri Anak 2 Bahkan ada yang 3 Naik motor gitu Setiap ngeliat itu Gua selalu berdoa tuh bang Setiap ngeliat itu Gua hati gua selalu tersentuh Dan gua berdoa ya Allah Mudah-mudahan saat gua punya anak Gua bisa bawa anak sama istri gua naik mobil Selalu berdoa kayak gitu Nah Gua itu Pas beli mobil itu baleno Gua gak punya kepikiran Gua gak keinget bang Kalau gua bakal nanti bawa anak di mobil itu Ternyata jawaban dari doa itu Kita gak pernah tau kapan doa itu akan terjawab Kita gak pernah tau Bener Pas gua punya anak Jemput dari rumah sakit Ke rumah sakit Nganterin Jemput gitu Di mobil gua baru inget Doa gua dulu nih Cuma dari dulu Dari zaman gua masih sekolah Selalu gua punya doa Jangan sampai anak gua Naik motor gitu nantinya Kalau pas masih kecil Pas udah gede sih Yaudah gak bang Gua kadang kasian aja bang Anak bayi gitu Bener 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 Nah pokoknya semua Kalau udah gede mah terserah lah ya Udah gede mau dia mau naik motor Mau apa gitu Kadang anak bayi itu bang gua Semua Semua yang masih naik motor Punya anak Belum bisa beli mobil Gua doain semua Kebeli mobil Amin Amin ya Allah Amin Gua juga sering kayak gitu bang Kalau gua ngeliat Damannya gini Bukan yang gak mau susah ya Tapi kayak Gua kasian kalo misalnya Enak bayi naik motor Iya Itu dalam artian Mungkin orangtuanya juga ada berusaha Tapi emang mungkin belum Dikasih jawabannya gitu kan Makanya kita tuh sebagai manusia tuh Harus banyak-banyak bersyukur boy Apapun yang kalian dapetin sekarang Kalian harus bersyukur Mau dikit Mau banyak Mau panjang Mau pendek Mau ada job gak ada job Syukurin aja dulu Syukur aja Nah Sudah tuh Dan Kalau emang punya keinginan bang Harus Yakin aja dulu Cuma kalo lu pengen punya mobil Tapi nya lu Lu nya gak yakin bakal bisa beli mobil Itu berat Yang penting lu yakin aja lu Suatu saat gua beli mobil gitu Kayak rumah juga gitu gua Gua pengen punya rumah gitu Alhamdulillah gitu Ya Gak jekilah Apa Bagi lah Bagi apa Rumah Gua aja rumah udah jadi bang Cuman Ternyata ngisi interior Ini parah juga Sama kayak renov rumahnya Gua rumah renov doang bang Rumahnya dikasih Dikasih Baik banget Gua Regen, Hibji Sama Ebel Ketemu orang Sama orang itu dikasih rumah satu-satu Dia tanggerang semua Ngomong, ajak gua lah Gak percaya dia kalo lu Bos, udah bos Yee, mana lah Loh, mobil yang ada miling Karena nya lu kan bikin apa lagi Taduh, taduh, taduh Sorry ya mobil gua lagi diganti peleknya Jadi agak berisik bahwa ini Sorry Ya Dari kan kalo bawa dongkrak Tadi ada suara dongkrak kan Jadi kalo diganti pelek tuh Kalo didongkrak dulu bang Karena baru basang gitu Oh didongkrak? Taduh Karena kalo orangnya disini cuma empat Apa tuh? Orangnya Yang jaga lagi cuma empat Karena kalo yang dua ngangkat gini Kesian, berat Gitu 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 pake dongkrak Jadi Gitu Rencananya mau dimodif lagi gak mobilnya? Gua tuh modif Paling tampilan gitu Gitu Bebatan keren Silahkan modifikasi expander lu paling Penampilan Gua tanya sama lu Apa sih arti mobil bagi seorang risku? Mobil buat gua adalah kaki Suatu benda yang Mengantarkan gua dari suatu tempat ke tempat lain Kadang jadi tempat gua beristirahat juga Disitu Karena Saat berarti bang buat kerjaan kayak gua nih Kalo misalnya lagi film Dapet lokasi yang gak masuk akal gitu Mau tiduran cuma bisa tiduran di mobil Makanya Mobil ya Penting gitu buat gua Bukan Kok gaya-gayaan? Gua kadang masih pengen juga sebenernya naik motor gitu Cuman kan udah Panas ya sekarang Hahaha Nah kalo modifikasi bang Haa Gua bukan orang-orang yang Modifikasi ekstrim gitu Paling gua Modifikasi tampilan oke gitu Kadang gua Kayak ini sekarang mobil gua abis ganti peleknya Hei Kayak Nah udah, udah cukup banget gitu Udah gak perlu ngapa-ngapain lagi Kayak gitu-gitu gua Gak yang Kayak gua kecuali interior Itu paling kayak jok gitu-gitu Ya ganti gitu Luang Tapi kayak Mesin Apa gitu Apalagi ini Expander Mobil keluarga Ya gua ngerasa ya Emang udah cukup aja gini Gak usah terlalu banyak lah ya Gak usah terlalu banyak Yang penting Sehat Enak lah Sehat Mungkin Paling coating gitu-gitu aja Oke lah bang Dispo Gua ngeliatin lu makan dan tadi gua jadi lapar Dan lu abis makan Apa? Elunya abis makan juga Mana gak ada gua Lu ada tuh mangkok ada Cimol Dunggol lu Mana? Nambah tadi Mana dua itu cuma ada satu Tadi lu nambah Ada bukti nih Bukti di Mana buktinya itu bukti cuma satu mangkoknya Bukti digital Lu baksa iya Cimol iya Lu baksanya mah kuahnya doang Udah abis Gak ada Gua juga bisa Ada bukti tadi di depan videonya Gak sama kan ada juga Gak ada Barispo Makasih banyak abis ngobrol-ngobrolnya Kita sama-sama berdoa Semoga temen-temen Tapi jujurnya Dari satu obrolan kita ini Gua yang paling penyentuh hati gua adalah Gua juga sama kayak lu Dulu jaman gua masih naik bus Naik angkot Gua suka ngeliat Orang tua bawa anaknya naik motor Bahkan sampe hujan-hujanan ada yang dibawa Itu gua langsung berdoa Ya Allah Semoga nanti kalo misalnya gua punya anak Kalo bisa jangan Gua jangan sampe Bikin anak gua Merasa tidak nyaman Iya Gitu Tolong lah bagaimanapun caranya Tolong bantu saya Ya Allah gitu kan Mudah-mudahan gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Niat baik ada jalannya pak cinta Pasti ada jalannya Ya kita doain bagi kalian semua Yang masih dalam kondisi seperti itu Semoga Cepat diberikan rezeki Bisa memberikan apa ya Fasilitas yang nyaman lah ya Buat anak-anaknya Berarti Buat yang masih kayak gitu Jangan berkecil hati ya Bener Kalian adalah sumber Inspirasi buat kita kan Betul Tanpa kalian kita tidak termotivasi Iya Tapi kalo bisa kalian Jadikan kita motivasi juga Jadikan kita motivasi juga Bener Ah mereka udah bisa kayak gitu Gua juga harus bisa Ya udah Bang Rizmo makasih banyak Makasih banget Ya Boing segitu obrolan kita dengan Stand up komedi yang gak pernah menang ini Waduh Gak pernah menang kan bang Gak pernah bang Ya kan Suci eliminasi minggu kedua kan Minggu kedua Dulu gua dikenal Orang cuma gak tau nama gua Rizmo Orang tuh taunya Mau mau pulang bang Iya bentar ya Orang tuh taunya Gua kakaknya Viko Oh ini kakaknya Viko ya Gitu gara ini Rizmo ya Oh ya udah kalo gitu Sekarang mah beda bang Beda sekarang Oh ini adenya Rizmo ya gitu Ini Viko yang adenya Rizmo gitu Apa ya Gitu lah Jadi dia yang ngomong ya Eh gua adenya Rizmo nih gitu Yaudah kalo kayak gitu Mas Makasih banyak kakaknya Viko Semoga sukses Bang Sama-sama bang Salam buat adenya Gua di Resonodiri Jangan lupa inget velg Ingat HSR Ingat velg Ingat HSR Mantap Hahaha Tidak 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 Ditak